Dukun Merah 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 Kebal hukum Enggak kok buktinya gak diperiksa Ini deliknya gak masuk Jangan Kalau urusan nama yang lain Anda boleh Kalau urusan nama saya jangan Saya kejar sampai manapun Bang sedikit mengingat Artinya kebelakang sedikit Artinya poin bahasa mana Artinya Membuat artinya Marshall Rodival tuh harus Berurusan dengan Poinnya adalah Dia menyebutkan pada saat itu Dengan bersungguh-sungguh Dan Apa sih Dengan bersungguh-sungguh Dan Sengaja Menyebut bahwa dukun itu Dukun itu adalah penipu dan cabul Itu secara sengaja Dia ucapkan itu Tanpa menyebutkan oknum Padahal beberapa kali Kami mensomasi dia secara lisan Tolonglah sebut oknum Tapi dia gak mau Susah Nah sekarang udah kami gas Jangan nangis nanti Besok minta materai 10 ribu Jangan nangis Karena kami gak mau nangis Saya udah bilang dari kemarin Udah Kamu kumpulkan Teman-teman kamu Gabung Gitu loh Karena ini laporan udah masuk Gabung Jangan ngepelein laporan Siapa bilang laporan gak jalan Laporan polis itu jalan Buktinya ini 3 minggu udah langsung Saksi-saksi sudah dikumpulkan Dan siap-siap minggu depan Kamu akan dipanggil Jangan bilang kuat kamu Jangan sembarangan kamu bicara Ini Indonesia ini Kamu belum tau kita kan Abang menduga ada kekuatan di belakang Marcel sendiri Kira-kira sewa bang Artinya sehingga Marcel merasa Menipelekan dengan laporan Di belakangnya Marcel ada bang Sunan Kalijaga Di belakang dia itu ada siapa? Ada ini ada tuang beca apa itu? Siapa? Ada siapa? Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga Gak ada urusan kita Kan saya udah bilang Gak ada urusan Tapi kita menghargai mereka Sebagai lawyer Kita menghargai Jadi kita menghargai mereka Selama mereka itu Bisa menyelesaikan masalah ini Berarti mereka Mampu Menangkis laporan-laporan kita Dan gunakanlah Disiplin ilmu yang mereka punya Sekarang saya sudah Melakukan Laporan Pemeriksaan sudah BAP sudah selesai Sudah rampung hari ini Silahkan aja Gitu Artinya disini Kalau mereka bilang Disini kami ada backing Ada apa Berarti Menyepelin polisi dong Nah masalah-masalah seperti ini Yang perlu dibersihkan Perlu dibersihkan mulutnya Gitu Karena gara-gara masyarakat seperti ini Akhirnya nama polisi jelek Padahal polisi itu Gak ada intervensi Selama saya jadi pengacara Tidak ada sama sekali polisi Yang bisa diintervensi Saya sering Saya sering melaporkan Orang di Polsek Di Polres Di Polda Gak ada satu penyidik pun Yang bisa diintervensi Paling jumlahnya 80 banding 20% Gitu loh Paling 20% bisa diintervensi Karena politik ya Karena oknum Karena politik ya Dari Dari Mekanisme politik mungkin Tapi kalau 80% Polisi benar Jadi kalau ada bahasa-bahasa Seperti si Marcel Misalnya Silahkan Misalnya apalagi ada bahasa-bahasa Dari kalian Di belakang Marcel Ada siapa Mau ada jintomang juga Polisi gak ngaruh sekarang Mau ada jintomang di belakang Gak ngaruh Karena semua polisi itu Udah kerja profesional Dan jangan mencemarkan Nama polisi Gitu loh Ada pun oknum ya oknum Jangan mengeneralisir Jadi selama saya menjadi lawyer Ya Sejak tahun 2016 Saya jadi lawyer Sembilan tahun lalu Saya juga jadi LBH ya Selama sembilan tahun Artinya di dunia hukum ini Saya sudah lima belas tahun Hampir ke enam belas tahun Itu saya gak pernah nemukan Ya jarang ya Jarang sekali nemukan Polisi yang dianggap oknum Walaupun ada juga itu Pasti bermasalah Dengan kedinasannya Jadi jangan menjustifikasi Saya ngarangkan di belakang Ada belakangnya Ada siapa gitu General siapa Gak ngaruh Gak ngaruh sekarang Polisi sudah profesional Oke maaf Oke maaf Gak nanti lagi Kita lagi Ini kita kompleksi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton